Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya teman-teman Oke di depan saya kali ini sudah ada satu buah barang rongsok atau barang bekas ini namanya rakyat nyamuk teman-teman dan di video kali ini saya akan coba memperbaiki satu buah rakyat nyamuk ini sudah sangat-sangat jelek sekali teman-teman ini tombol-tombolnya sudah tidak berfungsi ya saya akan coba perbaiki Oke langkah pertama saya akan coba nyalakan terlebih dahulu disini akan saya coba charge terlebih dahulu saya akan charging terlebih dahulu teman-teman saya akan coba charge saya colokkan dulu ya wah nyala teman-teman lihat kelihatan masih bisa di charge teman-teman masih bisa hidup charging masih jauh masih menyala wah ini kalau dipencet untuk stromnya jadi kalau ini dipencet kan biasanya ada strom ya disini sebentar tidak berfungsi teman-teman kasus seperti ini biasanya diakibatkan karena baterainya sewak teman-teman jadi disini di video kali ini saya akan coba mengganti baterai baterai raket nyamuk ini dengan menggunakan baterai litium simak videonya teman-teman jangan sampai di skip oke langsung saya akan matikan terlebih dahulu saya akan bongkat terlebih dahulu teman-teman ini memanfaatkan barang-barang bekas di rumah anda jika nanti teman-teman mempunyai raket nyamuk yang sudah mati atau sudah rusak bisa lakukan cara seperti ini jadi bisa mengirit pengeluaran teman-teman kita buka nah ini baterainya teman-teman baterainya sangat kecil ya kalau harus mencari baterai yang seperti ini agak sedikit susah teman-teman teman-teman jadi baterai ini akan saya ganti dengan menggunakan baterai litium atau baterai powerbank kalau teman-teman mempunyai powerbank rusak di rumah bisa ambil baterainya untuk mengganti baterai raket nyamuk ini disini saya contohkan baterainya seperti ini teman-teman atau seperti ini ini namanya baterai litium ya ini banyak teman-teman bisa dapatkan di bekas baterai laptop baterai powerbank beli pun banyak teman-teman sekitar harga Rp10.000 sampai Rp15.000 oke disini saya akan coba langsung menggantinya teman-teman disini yang perlu diperhatikan adalah min dan plusnya yang merah ini biasanya plus disini pun sudah ada tandanya ini plus ini min dan untuk pemasangannya ini sudah ada tandanya ya ini plus ini min kita tambahkan tenor sedikit ini kalau teman-teman susah dalam penyolderan penyolderan baterai litium ini bisa dikrik sedikit teman-teman digosok sedikit ya menggunakan amplas atau cutter ini yang plus dan ini yang min seperti ini teman-teman wah ini ternyata kabelnya sangat pendek sekali teman-teman jadi terpaksa saya harus menggantinya kabel yang plus supaya bisa bisa masuk ya teman-teman yang kabel merah akan saya coba ganti karena kabelnya tidak nyampai teman-teman ini diharapkan matepnya kayak gini tadi kabelnya tidak nyampai jadi saya harus ganti kabelnya yang merah dengan yang agak panjang potong aja biar cepat seperti ini teman-teman jadi nanti matepnya kayak gini biar masuk di dalamnya dan sekarang saya akan bersihkan untuk ini supaya tidak mengganggu baterainya potong aja kayak gini teman-teman supaya baterainya bisa masuk agak sedikit modif teman-teman supaya baterainya masuk nah seperti aduh strum teman-teman sudah ada strumnya disini aduh kita harus hati-hati teman-teman kita atur posisinya yang pas nah sekarang kita akan coba teman-teman setelah penggantian baterai ini apakah raket nyamu ini bisa berfungsi dengan baik kita coba ya menggunakan ini kuping kita pencet nah lampunya sudah menyala teman-teman itu lampunya sudah kelihatan ya merah itu sudah bisa hidup lampunya pencet dan sekarang akan saya coba tes disini wow itu teman-teman sudah bagus ya pakai ini nah ini teman-teman hasilnya bagus ya teman-teman jadi nanti teman-teman kalau mempunyai raket nyamu yang sudah tidak bisa digunakan di tes hidup tapi tidak bisa buat raket nyamu membunuh nyamu bisa lakukan yang ada di video ini oke semoga video kali ini bermanfaat jangan lupa untuk tekan tombol like subscribe dan komen semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati